Halo, selamat pagi, good morning, apa kabar? Jadi aku hari ini mau masak speed, simple, dan kenyang. Sekarang udah jam 12, terus aku udah harus berangkat dari rumah tuh maksimum setengah dua. Jadi aku jalan ya, aku lebih suka jalan daripada diantar sama koko. Karena kalau diantar itu nanti koko nya kasihan nungguin satu jam di mobil, ngelenggut, tidur, terus dingin pula di luar. Jadi ini anakku yang jalan, sehat, dan kita simak terus aku mau bikin apa. Jangan kemana-mana, karena kemarin kan udah makan kenyang tuh, makan daging. Jadi sekarang makannya yang agak sedikit light tapi nyangin. Yuk langsung aja cus. Gyoza, gyoza. Gyoza dan nasi gorengnya. Ini untuk telur, eh untuk telur, untuk koko. Ini nasi lagi dalam perangkat. proses. Ini kita sisihkan dulu. Sekarang aku mau bikin kulit dumplingnya pakai terigu khusus dumpling. ini satu kap. Dan airnya setengah kap. Ini kita sebuah jam. Ini silahkan. Ini silahkan. Ini silahkan masuk. Sudah bersih ya. Tapi sebaiknya airnya dimasukkan sedikit-sedikit. tapi aku rasa airnya kita simpan dulu ya biarkan istirahat kita bikin nasi gorengnya ini kalau beli daging saski di tukang di tukang daging yang nyincang sendiri itu gini ya enggak ground gitu ya enggak ground 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 ini belinya aku di simark ya dia nggiling sendiri nih aku mau pulang duluan ini ya dagingnya biar nggak nguruntul gede-gede dagingnya kira-kira 100 gram ya ini mau aku masukin tambahin ke gyoza biar gyozanya agak tuh cukup lah buat nasi goreng berdua aku goreng dulu ini ya ayam ayam aku goreng dulu dagingnya selamat menikmati tuh udah mulai terpisah baginya udah mulai terpisah baginya udah mulai terpisah baginya udah aku masukkan bawang bombay bawang putih tuh minyaknya mulai keluar ya minyak dari dagingnya minyaknya mulai keluarga minyaknya mulai keluarga panas panas minyaknya panas 10-15 cm panas 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 kalau udah begini boleh kita kasih lada garam gusak 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 air selamat menikmati tanda-tanda kecil tampil nasinya nasinya nya masu nop dulu masu panas masu panas 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 Ayo, aku kasih maju, lihat Enas, enas, enas Kain yang dikakain Bakal aku kasih Daun bawang Kemudian Kainnya, itu Daun bawang emang pokok suka banget nasi goreng yang warna hitam jadi aku pakai dark dark soja jadi kecap asin ya tapi yang tepat buah selamat menikmati sekarang gyozanya isinya pakai daging, bawang bombay, daun bawang ini aku pakai frozen ya karena kadang ada kadang enggak ini untuk isinya, aku pakai jahe, hehemre eram sedikit lada kikumang sedikit aku pakai tarong tangan aja kanian di ato harus aku pakai ini ya makannya sayur jukini, cuman yang ini aku daging aja daging top terus yang ini aku pakaiin sama ini yang isi jamur ya, jamur setas oke aku pakai yang sama, aku pakaiin jahe sedikit ini sedikit lada lada pakai daun bawang ya jadi ini jadi ini farsinya sudah siap ya yang jamur setas dan yang isi daging yuk sekarang kita cetap karena udah jam setengah satu waktunya pas banget ini sudah dilap sudah dipersihkan aku pakai terigunya dikit kita ambil kita tekan-tekan ternyata ternyata sudah 15 menit pun cukup oke tuh so sekarang gyoza kita cetak seperti ini langsung kita isi eh belum disiap kita langsung isi dengan eh daging atau jamur ya seperti ini seperti ini saja saya bisanya begini jadi kurang gede ya aku bikin agak gedean lagi ya ini udah agak besar aku mau pakai daging dulu aku mau mulainya dari sini up bisa dari kiri bisa dari kanan terserah kalian ini gak begitu cantik ya karena ini mah ala-ala ala-alaku aja sebisanya dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya basah ini yang isi jamur up 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 con champiñones up up nah up awes awes nah panas 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 kecil dulu ya ini temanku pernah bikin sih butik yang orang Tibet mudah banget nak tahu namanya apa ini enggak begitu bulat gelas ini macam bingung terus dibuat nyata kalau teman buku ini yang ngajarin aku temen orang Cina ya temen kursus Perancis dulu di Paris kursus bahasa Perancis maksudnya mau kasih balik ke mana jepitan aku balikin aku balikin jauhan larinya up up dan untuk matangin untuk matangin itunya nanti aku tutup aku kasih air ya seperti ini kumpulin tengah aku kasih air biar mata kurasa 6 cukup ya untuk kita berdua jadi nanti aku lanjut lagi karena udah jam 1 kurang 5 jadi aku harus makan dengan pati jadi 6 biji cukuplah untuk Primero untuk makanan pembuka nanti aku terusin lagi nanti sore selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati 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 suka banget nasi goreng nasi goreng black aku mau ini nasi gorengnya begini kayak kayak ricky pupukku yang jualan nasi goreng di depan rumah temanku simple but enak guys sampai disini dulu videonya saya mau gosok gigi dan langsung berangkat ke fisioterapi sampai ketemu besok di jam yang sama mulai hari ini aku upload jam 6 pagi see you tomorrow jam 6 pagi abis masak tuh jenong mengkilat minyaknya bertambah oke guys sampai besok jam 6 pagi